Ini tidak sederhana ya. Mengelola kesiap siagaan, mengelola kekuatan dan kemampuan dari TNI ini supaya bisa menjawab dan mengantisipasi setiap tantangan dan ancaman yang mungkin muncul. Jadi bagus juga ya ketika ada tambahan tadi Solar Warrior. Itu bagus juga ya. Ini saya kira bisa menjadi pemantik dari para jenderal-jenderal, para junior dari Pak Andikai. Kemudian berlomba-lomba meningkatkan kapasitas intelektualnya. Peluangnya lebih besar. Rame-rame sekolah ya jadinya. Mas Kairul, tapi tadi Anda sempat menyinggung bahwa tidak sesederhana itu dalam melihat pertimbangan tidak hanya soal agenda pemilu, tidak hanya soal kebutuhan geopolitik di luar seperti apa, pertahanan kawasan seperti apa yang diperlukan. Jadi kalau menurut Anda pertimbangan yang besar apa dong berarti, kalau itu tidak menjadi sebuah pertimbangan yang besar? Ya, kalau saya tadi pada agenda pemilu, saya kira itu bukan pertimbangan yang utama ya. Karena kita tahu juga bahwa Pak Hati Cahyanto yang dari Angkatan Hidara juga bisa melalui proses pemilu itu, memastikan proses pemilu berlangsung dengan aman, lancar, sehingga kalau itu dikaitkan dengan kehadiran sosok panglima dari Angkatan Darat, saya kira juga apa namanya kok. Bukan, maksud pertanyaan saya adalah ketika pemilihan calon panglimanya itu berhimpitan dengan waktu agenda pemilu, bukan berhasil mengamankan pemilu. Tetapi ketika pemilihan panglima TNI itu berhimpitan waktunya di tengah-tengah waktu pemilu, kalau misalnya gini nih, kalau memilih Pak Yudho, Pak Yudho kan berakhir November 2023, agenda pemilu kan sedang kencang-kencangnya itu tanggal di bulan-bulan itu, di tahun itu, begitu lho Pak. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka di DPN-nya kan secara politik kan sudah mulai penuh dengan, ya kan, apakah itu juga tidak menjadi pertimbangan yang serius? Ya, bisa jadi, itu yang jadi salah satu pertimbangan, tapi lagi-lagi saya melihat, lebih melihat pada subjektifitas presiden, selain dari hal-hal yang objektif tadi, subjektifitas presiden soal bagaimana, apa namanya, beliau ingin mendapatkan sosok, apa namanya, panglima yang memiliki, ya tentu saja memiliki loyakitas, dan dia sudah tahu persis begitu ya, memiliki loyalitas, kemudian, apa namanya, memiliki, ya katakah kemampuan untuk menjalankan agenda-agenda ya politik kenegaraan maupun agenda-agenda, apa namanya, pemerintahan presiden Jokowi, ya termasuk visi-misi di bidang pertahanan tadi, dia bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan presiden dalam waktu yang, dalam waktu yang, apa namanya, singkat, ya. Karena kita, apa namanya, kalau kita lihat, ada sedikit pelembatan, ya, pelembatan dalam pembangunan sektor pertahanan, ya termasuk di, karena kaitannya dengan, apa namanya, dengan implementasinya di tubuh TRI, ya ini selama 5 tahun yang lalu kan agak lambat, ya dia berharap mungkin ini ke depan, 1 tahun ini bisa dilakukan, ya minimal pembenahan yang lebih baik, lah. Terima kasih telah menonton! Tisu kebangkitan terkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax